Intro Shalom, selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Berpikir out of the box Firman Tuhan terambil dari Masmur pasal 1 ayat 1-3 Dan Amsal pasal 12 ayat 27 Orang malas tidak akan menangkap buruannya Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga Mencari peluang bisnis yang menguntungkan memang tidak mudah Apalagi munculkan produk dengan hak patent atau branded sendiri Tentu membutuhkan kecermatan, modal, kreativitas, strategi Dan harus mengidentifikasi pangsa pasar Namun bila dengan tekad dan keyakinan kuat untuk melangkah Kemungkinan besar akan berhasil Hal inilah yang dilakukan oleh Reza Nur Hilman Pria lulusan Universitas Kristen Maranata Jurusan Manajemen 2009 Kelahiran Bandung 29 September 1987 ini Tidak membuang peluang bisnis yang menghantarnya kepada kesuksesan Masa kecil Reza tanpa figur seorang ayah Membuat kepribadiannya terbentuk menjadi seorang Yang mandiri dan pantang menyerah Setelah lulus dari bangku SMU Reza yang dikenal dengan sebutan Aks 1 Tidak langsung melanjutkan studinya di Universitas Melainkan berusaha mengumpulkan uang Dengan berbagai pekerjaan yang dapat ia lakukan Saya itu lulus SMU di tahun 2005 Empat tahun saya menganggur Dalam artian tidak kuliah Saya baru kuliah tahun 2009 Dalam empat tahun menganggur Saya jual beli barang seperti elektronik pupuk Dan akhirnya saya punya produk yang tepat Dan kendaraan yang tepat Reza yang dikenal dengan sebutan Aks 1 Tidak langsung melanjutkan studinya di Universitas Melainkan berusaha mengumpulkan uang Dengan berbagai pekerjaan yang dapat ia lakukan Saya itu lulus SMU di tahun 2005 Empat tahun saya menganggur Dalam artian tidak kuliah Saya baru kuliah tahun 2009 Dalam empat tahun menganggur Saya jual beli barang Seperti elektronik dan pupuk Akhirnya saya punya produk yang tepat Dan kendaraan yang tepat Jelasnya Sekitar tahun 2008 Reza diajak oleh temannya ke daerah Cimahi Untuk mencicipi keripik lada pedas Buatan seorang nenek Dan menurutnya rasanya sangat enak Kemudian pada Juni tahun 2009 Ia kembali mengunjungi nenek itu Dan melihat ternyata Sang nenek hanya membuat keripik pada momen tertentu saja Muncullah ide cemerlang Untuk memulai usaha menjual keripik Dan untungnya sang nenek tidak keberatan Memberitahukan resep dari keripik tersebut kepadanya Dengan keyakinan bahwa keripiknya akan laku di pasaran Reza mulai memproduksi keripik Maicih sebanyak 50 bungkus sehari Dengan modal awal 15 juta rupiah Ia mulai berinovasi membuat perbedaan tingkat kepedasan Dari level 1 hingga level 5 Dan dipasarkannya dengan cara berkeliling Saya mulai ngidar Memasarkan keripik dengan memberikan sampel Keteman, saudara Memanfaatkan Twitter dan Facebook Ungkapnya Kini ia sudah memproduksi keripik Maicih Dengan tingkat kepedasan level 1 Sampai level 10 Dengan omset mencapai 800 hingga 900 juta per bulan Konci sukses dari bisnisnya inilah Terletak pada bagaimana cara ia berpikir Out of the box Strategi marketing dilakoni melalui social media Dan membangun tim kerja yang solid Melalui perekutan agen-agen yang disebut General-General Maicih Dan ia adalah direktur PT Maicih Inti Sinergy Ada banyak orang yang sukses karena berpikir Out of the box Mereka keluar dari kebiasaan basic Atau keahlian mereka dan mulai berinovasi Bila kita ingin sukses Carilah peluang bisnis yang tepat Tetapi pelajarilah Dengan sesama dan berinovasilah Dan yang paling penting adalah Mintalah penyertaan Tuhan Dan prinsip-prinsip yang Alkitabia Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Aku menyadari bahwa untuk bisa meraih masa depan cermelang Harus terus berjalan bersamamu Ajarilah aku agar tetap taat Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita bersuka ria Bersuka ria Hari ini Harinya Tuhan Mari kita bersuka ria Hari ini Hari ini Hari ini Harinya Tuhan